Pemasangan PLTS di Prahubut, Merunde, Jakarta Utara Pertama-tama adalah pemasangan inverter oleh Bapak Agustanto Inverter itu tugasnya atau fungsinya yaitu merubah DC menjadi AC Dan dalam pemasangan inverter ini harus hati-hati, jangan sampai tertukar terminalnya Ini pemasangan kontaktor instalasi Jadi untuk menghubungkan antar kabel diperlukan kontaktor agar terlihat lebih rapih dan enak dilihat Selanjutnya pemasangan proteksi perawatan Jadi di sana ada DC disconnect ya DC disconnect antara PP dan MPPT, kemudian antara MPPT dengan baterai, kemudian antara baterai dengan bebannya itu sendiri Dengan demikian, kita tidak berharap terjadi kerusakan-kerusakan terhadap sistem PLTS yang kita pasang Ini merupakan pemasangan kabel PLTS Jadi kita menggunakan kabel MC4 Kemudian ini pemasangan pipa fleksibel agar kabel-kabel pipih itu terlihat baik, rapih, dan tidak terganggu terhadap lingkungan Kemudian setelah kita melakukan instalasi, lalu kita melakukan penurunan kapal ke laut Agar kita bisa uji coba apakah sistem PLTS dan peralatan listrik yang kita gunakan itu bisa berfungsi dengan baik dan maksimal Ini kita sudah melakukan pengujian motor penggerak pada perahu Pada motor penggerak ini menggunakan baterai, karena motor ini motor DC 4kW Jadi kita menggunakan baterai 48V 120Ah Di sini dapat kita coba dengan putaran maksimum hampir mendekati kurang lebih 100A Oh iya, ini rangkuman dari semua yang sudah kita kerjakan di Marunda Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bangsa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh